Intro Bagi kelompok masyarakat di Batam yang melaksanakan pengumpulan dana bantuan korban bencana nasional yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, diimbau agar memiliki perizinan dari Dina Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk transparansi kepada masyarakat terhadap dana yang terkumpul dan bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat kepada tujuan. Selain kelompok dan organisasi masyarakat, seluruh aparat di Pemko Batam juga melakukan penggalangan dana dengan turun ke jalanan selama 15 hari sejak Jumat kemarin. Kepala Dina Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemko Batam, Hashimah mengatakan, gerakan penggalangan dana dilakukan untuk menggugah kepedulian masyarakat Batam terhadap musibah yang dialami warga Nusa Tenggara Barat dibantu oleh berbagai kelompok masyarakat, pramuka, karang taruna, dan organisasi-organisasi sosial. Sebenarnya, peduli Rombok ini peminta daerah kan diajak. Kami memberikan izin yang minta, itu harus minta izin ke Dina Sosial. Ini rekening yang sudah kita tetapkan, seperti BNI, BNP, Bank Mandiri, Bank Riau, itu empat-empat. Tahunnya kita tim pantau juga ini sekalian. Pelaksanaan gerakan penggalangan dana oleh aparat Pemko Batam merupakan perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk membantu warga Nusa Tenggara Barat yang mengalami musibah akibat terjadinya gempa berturut-turut di Lombok Utara pada 29 Juli 2018 lalu hingga minggu kemarin. Gempa dengan magnitudo 6,4 telah memporak-porandakan seluruh infrastruktur, aktivitas perekonomian, dan keseharian warga di Lombok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sovian melaporkan untuk Diamond TV.